assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini ini ada buah naga yang rusak guys ya jadi buah naga yang rusak ini memang di kebun itu banyak faktor hama guys selain hama memang terlalu besar guys terlalu besar terus pecah jadi salah satu contoh ya yang akan saya jelaskan contoh misalnya ini ya guys ya ini bisa burung bisa begecot begecot itu seafood guys awal mulanya awal mulanya itu sedikit demi sedikit lama-lama bolong guys tapi kalau dilihat dari faktor tadi bayu es ngambil guys ya ini kayaknya seafood guys jadi begecot atau seafood dibolong guys kayak gini nih ini hasilnya seafood ini jadi di lokasi itu banyak sekali hama petani buah naga itu kalau ini guys ya ini 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 faktor pecah guys ini faktor pecah nah ini ini pecah karena terlalu besar hampir ada satu kilo guys satu ini ini masih bisa besar lagi karena terlalu besar akhirnya pecah kalau yang kayak gini nih karena matang separuh guys matang separuh terus semakin besar akhirnya meledak pecah akhirnya pecah jadi kayak gini nih terus mana lagi ya coba tak carikan oh ini guys nih ini ini asli murni dimakan burung kutilang kalau ini 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 asli murni dipanggakan burung kutilang kalau yang ini 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 karena rusak jadi pecah pecah juga pecah terus mana lagi masih banyak ya guys ya ini ini juga pecah nih kalau pecah kayak gini sebenarnya dijusul se-enak sih guys ini dijusul se-enak ini enggak ada enggak ada apa ya dalamnya juga masih bagus cuma dari luarnya pecah karena terlalu tua terus semakin besar semakin pecah nah ini dan masih banyak guys ya di lahan itu ikuti terus video selanjutnya nanti akan saya paparkan bagaimana kondisi tanaman buah naga yang masih di lokasi atau masih di diwet atau di pohon guys ya nah ini kondisi yang sudah saya petik tadi dan sekarang sudah pecah 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 semua ini hanya jadi untuk tanaman 300 pohon ini yang rusak ada 12345678910111213141516 ada 16 buah yang rusak guys ya sudah wajar guys sudah wajar karena ini kemarin memang sengaja bayu es nahan biar harganya semakin tinggi ketika harga semakin tinggi maka nanti buahnya juga akan bayu es petik dengan harga tinggi jadi resikonya memang seperti ini enggak papa setidaknya buahnya juga semakin besar guys walaupun ada beberapa buah yang rusak tetapi buah yang lain juga semakin besar semakin bobot oke mungkin itu saja yang bisa bayu es paparkan bayu es jelaskan tentang buah yang rusak ini guys ya ikuti terus selanjutnya buah-buah yang masih ada di pohon terima kasih salam sehat dari petani buah naga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati